Namanya anak-anak, dia tidak punya orang tua, kenapa tidak baik? Loli tidak punya orang tua. Mami Eda makin belak-belakan, hempas tak anggap Nikita Mirzani. Konflik antara Nikita Mirzani dan anak sulungnya, Laura Meizani alias Loli, semakin meruncing. Loli berkali-kali menegaskan dirinya ingin menetap di Inggris, sementara Nikita mendesak supaya putrinya tersebut pulang ke Indonesia. Sosok Mami Eda yang kini menampung Loli juga, jadi ikut terseret dalam pusaran masalah mereka. Apalagi, karena beberapa netizen menilai Mami Eda terlalu ikut campur dalam masalah Loli dan Nikita, alih-alih mendamaikan mereka. Seperti di video unggahan akun TikTok at Suster Cinta Ovisial, Mami Eda malah belak-belakan menyebut Loli sebagai seorang remaja yang sudah tak lagi mempunyai orang tua. Mami kenapa baik banget sama Loli? Ia namanya anak-anak dia tidak punya orang tua. Kenapa tidak baik, darling? Jawab Mami Eda yang ditimpali dengan tawa oleh Loli. Unggahan inilah yang langsung menimbulkan beragam respons netizen. Sebab Mami Eda dianggap membuat hubungan Loli dan Nikita semakin memburuk dengan pernyataannya tersebut. Harusnya Mami bisa ingatkan Loli untuk bisa baik sama ibu kandungnya, komentar netizen. Ingat Loli, surga di bawah telapak kaki ibu. Tidak ada ibu di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya sendiri, ujar netizen. Harusnya bisa menjadi jembatan antara Loli dan ibunya, bukan malah jadi kompor, kritik netizen lain. Mudah-mudahan kebaikan Ibu Eda tulus gak ada maksud tertentu, timpal yang lainnya merujuk pada kecurigaan sejumlah pihak kalau Mami Eda hanya berusaha pansos dengan menampung Loli yang enggan kembali berhubungan dengan Nikita.